Intro Ya masih dengan tamu saya sangat luar biasa, inspiring hidupnya dari bawah jauh di bawah dan sekarang melakukan pencapaian luar biasa dan juga sekarang Wakil Ketua Komisi 3 ya. Ya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, apa nih deh? Wakil Ketua Komisi 3 DPR, apa sih? Kita nyoba dulu Om Roni, sayang ini. Bawa-bawa pisang ya. Ingat babi ngepet. Dulu katanya Om Roni waktu kecil pernah neduh di etalasa diusir ya? Karena dikira maling gitu. Gimana gitu lagi? Diusir itu gara-gara duduk masih jadi supir statusnya. Untungnya, untungnya orang yang ngusir saya udah meninggal. Untungnya. Kenapa? Kalau tidak? Kalau tidak ya pengen kasih tau bahwa jangan pernah memandang orang sebelum mata. Dalam hidup itu ya, saya dulu ada begitu. Jadi kita disebut dengan sweet revenge gitu. Kita dihina orang. Wah itu membuat kita termotivasi gitu. Untuk membalas gitu hinaan itu. Anda terjadi hal yang sama itu? Enggak. Saya enggak pernah dendam. Dan terutama pada keluarga yang keluarga besar. Yang dulu memang mungkin enggak menganggap dan masih ada masih hidup semua. Oke. Saya tetap menghargai sebagai seorang om dan tante. Sampai hari ini saya tetap menghargai mereka. Dan tidak membedakan status. Luar biasa. Luar biasa. Kok tiba-tiba tertarik masuk ke politik jadi anggota Dewan itu gimana ceritanya sih? Udah hidup enak-enak? Saya diajak oleh Enggar Tiasto Lukito, mantan Menteri Perdagangan. Beliulah yang ngajak saya. Yang tanpa sengaja pada saat itu Pak Enggar pindah dari Golkar ke Partai Nasdem. 26 Januari 2013. Emang sebelumnya deket dengan Pak Enggar? Deket. Dan Alhamdulillah saya dipanggil di kantornya 2 jam. Dicuci otaknya. Saya bilang, saya enggak ngerti politik. Udah lu pergi aja enggak apa-apa ikut. Ada konsultan nanti. Nah. Dari situ Alhamdulillah karena dari 2003 sampai 2013 saya memberikan satu sosial. Yang tidak pernah muncul fisik. Karena dulu berprinsip kalau kita memberi tak boleh terlihat. Terlihat. Karena dianggapnya ria. Tangan kiri enggak boleh tahu. Oke. Tapi ya itu tadi hikmahnya. Setelah 10 tahun bersosial. Pas muncul nama Ahmad Sarawani dipikirnya orang. Saya udah tua. Ternyata masih muda. Dari namanya gitu. Dari namanya. Alhamdulillah sekali maju. Sekali selesai. Saya ingat dulu. Ahmad Sarawani mencalonkan diri di Dapil Neraka. Di KAI 3. Ada nama-nama hebat situ. Termasuk kakak saya. Tanto Uyaya. Marjuki Ali. Prio Budi Santoso. Pak Adang Dorojatun. Betul. Siapa lagi kemudian ada beberapa. Efe di Simbolon. Terus ada beberapa keluarga Prabowo. Ya betul ya. Aryo. Ada Aryo. Ada Sarah. Keluarganya Pak Asim ya. Pak Asim ya. Oke. Dan banyak yang terkubur disitu ya. Banyak. Disitu bukan hanya terkenal karena nama. Ya. Disitu terkenal karena profesi. Ya. Yang tentu profesi kebaikan. Ya. Makanya ada yang bilang. Pemilu. Kalau gak punya duit bisa menang. Mohon maaf. Jadi orang itu. Wah ini Ahmad Sarawani siapa ini. Gak dikenal ya. Di kalangan di luar Dapil memang. Ini pasti main duit. Anda dengar itu. Jadi ada peribahasa gini. Hmm. Pemilu. Gak punya duit aja belum tentu jadi. Hmm. Eh punya duit aja. Duit aja belum tentu jadi. Apalagi gak punya duit. Oke. Makin gak jadi. Oke. Jadi itu istilah. Tapi bukan akhirnya duit menghalalkan segala cara. Ya. Tapi duit adalah untuk operasional di lapangan. Ya ya ya. Berkomunikasi dengan para pihak. Masyarakat. Itu kos politik. Kos politik. Bukan money politik. Dua hal yang berbeda. Dan saya tidak melakukan hal demikian. Bener nih. Bener. Kemarin. Di saat pemilu yang kemarin. 2019. 2019. Pemilu terberat dalam sejarah. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Tidak perlu dengan money politik. Buang duit. Ina. Itu gak. Alhamdulillah suaranya tambah naik. Anda glamor. Posisinya. Posisinya. Posisinya dari 8. Oke. Jadi kelima. Ya. Nah. Prinsip. Menjadi seorang legislatif adalah. Hmm. Kaya dulu baru jadi pejabat. Oke. Jangan jadi pejabat. Untuk jadi orang kaya. Ayy. Asik. Dan sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi 3. Ya. Dan sekarang saya dengar Anda menjadi Ketua Pansus yang nguber-nguberin rekening orang Indonesia di Swiss. MLA. MLA. Mutual. Legal Assistant. Legal Assistant. Jadi ada apa? Hukum timbal balik. Timbal balik antara Indonesia dan Swiss. Indonesia dan Swiss. Apa-apa ini? Maksud dan tujuannya luar biasa baik. Ya. Untuk bangsa dan negara. Oke. Pertama dalam data informasi. Hmm. Terkait perbankan terutama. Ya. Karena disinyalir. Disinyalir. Ada uang disana lebih dari 10 ribu triliun. Mak. Yang saya pernah lihat sendiri. Udah lihat Saroni? Orang-orangnya tidak ternama. Hmm. Tapi punya duit 2 triliun. Apa rekeningnya kalian? Rekeningnya. Dengan paspornya paspor Indonesia. Anda udah kesana? Belum. Belum. Karena lagi Corona. Oke. Kalau belum Corona saya pasti pergi kesana. Anda lihatnya dari mana? Saya pernah lihat di dalam satu laporan. Dokumen. Dokumen. Oke. Lebih detailnya dokumennya mungkin kantor pajak yang tahu. Saya tidak tahu tentang. Oke. Tapi yang saya pastikan. MLA di ketok paripunna kemarin tanggal 13 Juli. Hmm. Itu sangat membuat atau membuat apa? Menggembirakan kita. Hmm. Antara Indonesia dengan Swiss. Untuk mencari data informasi. Oke. Terkait perbankan. Hmm. Banyak yang tanya. Bang Roni itu berarti uang-uang diambil. Belum tentu semudah itu mengambil uang. Oke. Pihak orang lain. Tapi bila mana ada hal-hal terkait pidana. Yang ada di Swiss sana. Hmm. Dengan adanya undang-undang ini. Hmm. Maka dengan mudahnya. Untuk mengambil uang. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Memudahkan bila mana yang bersangkutan nama yang ada di sana. Tidak membayar pajak untuk bangsanya. Hmm. Maka itu saya pastikan. Bisa ditarik uangnya. Untuk dikembalikan ke bangsa Indonesia. Tapi nama Saruni tidak ada disitu ya? Salam dulu yang ada. Hahaha. Yang adanya di Bank BNI ada. Dan sekarang anda sebagai wakil ketua komisi 3. Ada kasus hukum yang sangat menarik. Kita lihat dulu yang berikut ini. Om Saruni. Nama Joko Chandra kembali menghebohkan media Tanah Air. Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2008. Terkait kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Difonis 2 tahun penjara. Denda 15 juta rupiah. Serta diminta mengembalikan uangnya senilai 546 miliar rupiah kepada negara. Joko kabur. Dan belakangan pria yang akrab dengan panggilan Joker ini kembali ke Tanah Air. Bahkan dia sempat membuat KTP paspor tanpa terundus oleh pihak imigrasi ataupun pihak terkait yang sedang memburu dirinya. Joko juga sempat mendatangi pengadilan Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap kasusnya. Dengan apa yang sudah dilakukan Joko, berbagai kalangan menilai Joko telah berhasil mempermalukan hukum di tanah air dengan mudahnya seorang buron mondar mandir di Indonesia. Komentar Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 3? Joko juga? Ya kalau ngomong sedih ya sedih lah. Tapi kan ini pelakunya oknum di dalam. Oknum ini yang saya tahu yang menantangannya adalah sebenarnya tidak ada kewenangan di dalamnya tidak ada sebenarnya. Kakor was itu. Tapi yang bersangkutan pernah menjadi pejabat NCD. Apa NCD? Interpol. Hubungan internasional. Nah tapi saya apresiasi luar biasa kepada Kak Polri. Memberikan satu ketegasan. Mencopot yang bersangkutan. Dan sekarang dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Kepada pihak-pihak yang memang ikut serta di dalamnya. Hmm. Dan saya sampaikan ke Pak Kapolri. Untuk menindak tegas siapapun yang ada di dalamnya. Agar sitra polisi yang selama ini dibangun dengan baik. Baik. Maka dari itu ketegasan Kak Polri. Kita nantikan yang akan datang dalam kasus kubacaan. Jadi di dalam muda dalam proses ini tapi kita digetarkan dalam suasana yang mungkin kita anggap kurang baik. Tapi minimal ini menjadi contoh. Jadi evaluasi kita semua tentunya. Bukan hanya penegakan hukum. Hmm. Tapi baik kejaksaan, kementerian hukum dan HAM, kepolisian. Ya. Dan bersama-sama untuk membangun komunikasi lebih intens ke depan. Hmm. Hal-hal yang terkait buronan lebih spesifik untuk pengawasannya lebih kuat. Hmm. Tanpa ada sinergitas kepada tiga lembaga ini rasanya berat. Buron-buron yang akan dicari. Nah. Nanti masa resesnya akan datang. Kita akan panggil untuk rapat gabungan. Hmm. Kapolri, Jaksa Agung. Khusus masalah ini. Khusus masalah ini. Hmm. Untuk supaya tidak terjadi lagi. Ya. Joko-Joko Chandra yang akan datang. Gitu Om. Hmm. Ditaruh di komisi tiga itu kan bidang hukum ya. Iya. Dulu sarjananya bidang apa sih? Ekonomi. Ekonomi. Kan kalau di politik tidak berdasarkan sekolah. Ah. Bagaimana kita berkomunikasi. Oke. Dan alhamdulillahnya partai memberikan kepercayaan kepada saya. Ah. Dan itulah yang saya jaga dan saya laksanakan. Apa yang menjadi keharusan untuk menjadi seorang pengawas. Hmm. Pada mitra-mitra yang ada di komisi tiga. Bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Untuk memahamin masalah-masalah dan persoalan hukum. Aturan-aturan. Satu periode kemarin saya belajar. Hmm. Di periode kedua alhamdulillah sudah belum akhir. Hmm. Tapi minimal sudah tahu jalannya. Wakil ketua komisi loh. Iya. Jadi satu tahun sekolah. Lima tahun. Masuk ke periode kedua. Saya sudah tahu jalannya. Alhamdulillah diberikan kepercayaan sama ketua umum. Dan saya laksanakan. Ditaruh di situ. Ditaruh di situ. Menikmati? Alhamdulillah. Hmm. Menikmati karena olahan narasi dan pikiran. Memang tidaklah mudah. Ya. Kalau menjadi orang politik. Karena di situ adalah bertarya. Oke. Untuk satu narasi-narasi atau isu yang ada di dalamnya. Yang penting ketegasan. Oke. Om Sarani ada gak masalah hukum lain yang menurut anda di Republik ini masih harus menjadi perhatian? Banyak. Contohnya. Ya tadi kemarin sudah saya sampaikan. Banyak buronan. Hmm. Yang ada di Indonesia. Hmm. Nama-nama yang belum muncul di polisi dan imigrasi. Hmm. Saya pertanyakan kemarin pada saat rapat dengan dirijen imigrasi. Ya. Pihak imigrasi menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum menerima surat tentang terkait DPO tersebut. Hmm. Maka nanti rapat yang akan datang. Yang bersangkutan itu maksudnya DPO-nya? DPO-nya. Oke. Ada 39 nama. Oh iya? DPO yang belum masuk data cekal di imigrasi. Miss-nya dimana nih? Sepertinya masalah miss sistem aja. Nah tapi semoga nanti masa reses yang akan datang kita panggil. Ya. Sudah memperbaiki sistem yang ada. Itu fokusnya. Oh. Oke. Lanjut makan lagi. Oke. Yang mana-mana kita akan segera kembali setelah yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.